Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini insya Allah sahabat Quran kita akan belajar bersama tahsin atau memperbaiki huruf-huruf Dan hari ini insya Allah kita akan belajar bersama-sama makhraj yang pertama yang kita akan bahas bersama-sama yaitu makhraj tenggorokan Makhraj itu apa? Makhraj itu adalah tempat keluar huruf-huruf Jadi kalau dalam bahasa Arab makhraj itu ada lima bagian Ada al-jawf, ada al-halq, ada al-lisan, dan al-syafatan, dan al-khayshum Hari ini insya Allah kita akan membahas al-halq Al-halq itu adalah artinya tenggorokan Dan tenggorokan ini ada tiga bagian makhraj yang kita akan bahas insya Allah Hari ini kita akan membahas tenggorokan bagian paling bawah atau aqsal hal Aqsal halq itu adalah bagian yang paling jauh dari bibir Dan dari aqsal halq disini keluar dua huruf Yang pertama adalah makhraj hamzah atau lebih kenal dengan A Yang makhraj kedua yang keluar dari aqsal halq atau dari bagian bawah dari tenggorokan yaitu huruf H Nah kita satu-satu akan mempraktek bersama-sama bagaimana kita membaca dua huruf tersebut Yang pertama huruf hamzah kita cara bacanya bersama-sama ya A, I, U, A Ya seperti itu Jadi ketika melafalkan huruf hamzah perlu diketahui bahwa harus membacanya dengan tegas Jadi gak boleh bacanya A atau lebih dekat ke suara A itu tidak boleh Jadi harus membaca huruf hamzah dengan tegas Yang kedua di makhraj yang sama yaitu huruf H Ya H besar kalau bahasa Indonesia nya Ya H besar ini kita latihan dulu bersama-sama ya sahabat Quran Ya mungkin sahabat Quran menanya kok Karena Bila megang ketika melafalkan huruf hamzah dan huruf H kenapa dari bagian tenggorokan Karena memang kalau kita melafalkan dua huruf tersebut kita merasa banget ya Huruf-huruf ini keluar dari bagian tenggorokan, bagian akhir tenggorokan atau bawah tenggorokan disini Jadi kita coba lagi ya A, I, U, A, H, 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 H Di makhrajah diperlu ketahui bahwa huruf H ini banyak ya Yang saya temui bahwa huruf H ini sering kesalahan yang terjadi ketika melafalkan huruf H itu Hanya besar banget Yaitu misalnya ngebas gitu H, H, atau keluarnya dari dada Itu salah ya Karena huruf H termasuk huruf yang paling tipis diantara huruf hijaiyah yang 28 huruf hijaiyah Maka harus keluarnya tipis H, bukan H Dan faktor mulut juga atau bibir juga sangat berefek Ketika bibir kita misalnya agak monyong jadi H, H Jadi seperti kita ingin menakutin siapa gitu ya Jadi itu tidak boleh Jadi cara melafalnya bibir kita tidak boleh bergerak sama sekali ketika melafalkan huruf H Karena suara huruf itu sangat berefek, sangat berubah ketika gerakan bibir kita berubah Maka ketika melafalkan H, H dia tipis Terus H, Tau, Hu, dan Ah Ketika dalam Al-Quran kita akan coba praktek ya bersama-sama Mungkin sahabat Al-Quran bisa buka Al-Quran Surat Ash-Yams Kita akan baca bersama-sama ya Satu ayat saja dari Surat Ash-Yams A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Wassamai wa ma banaha Perhatikan Hamzah di kalimat Assamak Ya harus jelas Wassamai Karena biasanya kalau Hamzah di tengah-tengah kata Atau di akhir kata terus dibaca sambung sama kalimat berikutnya itu kurang jelas Maka harusnya lebih jelas lagi Wassamai Terus di kalimat H, di huruf H, di kalimat banaha Harus lebih jelas ya Jelas tapi bukan berarti ngebas ya Bukan banaha Itu tidak boleh Nah mungkin juga para adik-adik atau sahabat Al-Quran yang Sering mungkin menjadi imam di rumah tangganya atau imam mushollah Ya ketika membaca Surat alladzina an'amta alayhim Ya jangan alayhim Alayhim itu salah Ya karena itu berlebihan Dan ketika kita melafalkan huruf-huruf itu berlebihan Itu tidak boleh Karena setiap huruf itu sudah ada makhrujnya Tidak boleh kita berlebihan dalam melafalkan huruf tersebut Makhruj tersebut ya Jadi kita praktek lagi ya Huruf Hamzah dan huruf H dari makhruj Tenggorokan bagian bawah Sahabat Quran silahkan simak surat Ash-Yams Kita akan baca satu ayat dari surat tersebut Perhatikan huruf Hamzah dan huruf H dari ayat tersebut A'udhu billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Wassamai wa ma banaha Wassamai wa ma banaha Wassamai wa ma banaha Wassamai wa ma banaha Sadaqallahul azim Banyak latihannya teman-teman Agar bacaan kita lebih sempurna Huruf-huruf kita pun lebih sempurna Supaya bacaan kita seperti baginda Rasulullah SAW Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh